Upaya mendekat salah satu penyakit tidak menular gencar dilakukan Kementerian Kesehatan RI. Salah satunya terkait penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Bersama Dinas Kesehatan Kota Madiun, Kemenkes melakukan screening kesehatan bagi laki-laki usia 40 tahun ke atas. Deteksi dini penyakit tidak menular ini dilakukan Kementerian Kesehatan RI bersama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Madiun di Terminal Purboyo. Petugas terminal menjadi sasaran dalam deteksi dini penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK ini, khususnya bagi laki-laki perokok usia 40 tahun ke atas. Tim Kesehatan melakukan pemeriksaan kadar monoksida atau CO dan dilanjutkan dengan pemeriksaan spirometri jika peserta memiliki nilai lebih dari 7, yakni untuk menilai fungsi paru. Sementara itu gejala dari PPOK, diantaranya batuk hingga sesak nafas. Deteksi ini agar yang bersangkutan jika terdeteksi belum parah bisa segera ditangani dan yang belum sakit bisa diimbau untuk tetap menjaga pola hidup sehat. Screen ini akan mampu menekan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit paru obstruktif kronik ini. Jadi penyakit paru obstruktif kronik ini adalah satu penyakit yang berakibat gangguan pernafasan dan tentunya keluhannya yang seperti kita ketahui bahwa menimbulkan sesak nafas, batuk yang berkepanjangan dan tentu saja bisa mengancam nyawa yang bersangkutan dari orang-orang yang memang mengidap atau menyandang penyakit ini. Dan ini salah satu penyakit yang menjadi komorbi COVID kemarin. Jadi banyak penyandang COVID yang meninggal itu banyak penyakit COVID meninggal karena salah satunya akibat PPOK ini gitu. Nah itu yang harus kita cegah dari sekarang ya. Namun dengan perilaku hidup yang lebih sehat tentunya. Sementara itu Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun akan menambahkan pemeriksaan penyakit tidak menular di pos pindu puskesmas Kota Madiun. Deteksi dini tersebut juga diberlakukan kepada masyarakat umum. Jika ditemukan kasus PPOK, maka akan dilakukan penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Sembilan deteksi dini tambahan sebenarnya, tapi salah satunya adalah PPOK dan nanti ini insya Allah akan tetap dilanjutkan atau rutin dilakukan dan bisa jadi satu kolaborasi dengan pos pindu PTM. Karena sasarannya untuk PPOK adalah usia 40 tahun dan yang merobot. Kalau di pos pindu kan masyarakat umum juga, jadi nanti kita jadi satu dengan pemeriksaan PTM yang sudah ada di pos pindu-pos pindu PTM, itu nanti kita tambahin menu-nya dengan deteksi dini PPOK ini. Kondisi PPOK tidak boleh dianggap sepele, karena penyakit ini menyerang paru-paru dan dapat berdampak yang sangat berbahaya, bahkan bisa berujung pada kematian. Untuk itu pola hidup sehat harus dijalankan masyarakat agar terhidar dari PPOK. Kreswanto, CTV, Madiun